Halo teman-teman selamat datang di BKT Gerets Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel kita Dan bagi kalian yang belum subscribe Kalian bisa pencet tombol subscribe Dan hari ini Hari ini kita lagi main-main ke bengkel Tapi bukan sembarang bengkel ya teman-teman Jadi bengkel ini Merupakan bengkel yang sering sekali Bikin atau blood beat Mesin yang buat balap Jadi Kita nanti akan belajar disini Sekaligus tanya-tanya Kalau kemarin-kemarin kalian pada bilang Nas, videonya di Dashtag, videonya di Remap Dan sebagainya Kita akan bahas disini semua Kita akan tanya-tanya mengenai Remap Dashtag terus Standalone Dan apa aja Kelebihan dan kekurangan Pengaplikasiannya Nanti kita akan tanya-tanya sama Mas Victor sendiri Selaku ownernya Kita akan tanya-tanya sekaligus Mastiin apa aja sih Remap Apa itu Dashtag dan apa itu Standalone Kelas aja dan ikutin terus Kegitan kita hari ini Oke daripada kita lama-lama Kita langsung saja ke Mas Victor nya Mas Victor Oh iya Jadi ini adalah Mas Victor Jadi ini owner sekaligus tunernya ya Jadi Victor Gerets Jadi disini tuh Mas Sekaligus mau tanya-tanya juga Kan kemarin tuh Di komenan si video itu bilang pada Di Remap atau dikasih Dashtag Sebenernya tuh Remap dan Dashtag itu apa sih Mas? Sebenernya Remap dan Dashtag itu sebenernya Dashtag itu bisa masukin kategori adalah piggyback Dashtag itu adalah salah satu merk dari jenis piggyback Dulu jaman belum ada orang nemuin piggyback ya Semua orang mainnya Remap Nah sekarang sudah ada piggyback Lalu luarlah bisa orang beli piggyback Mau ada merk Dashtag, IEM, 3D, AKS Tentu ya merk-merk terkenal itu Cuma di Indonesia ini memang Jadi mainstream nya Dashtag ya Dashtag-in karena dulu Sigma Speed itu Besar sekali juga di Indonesia Jadi banyak orang kontribusinya ke Dashtag Jadi piggyback tuh dikategoriin Pokoknya kalau piggyback pasti pakenya Dashtag Padahal belum betul Tapi Remap dan Dashtag sendiri adalah Bagaimana cara kita memanipulasi atau memap ulang otak dari semua mesin yang sifatnya EVV atau Blackbreaker Fuel Injection Jadi kalau buat harian aja nih Kalau daily Mending pakein Dashtag apa di Remap? Kalau menurut Mas Victor? Kalau menurut saya pribadi memang masih saya cenderung ke piggyback ya Mas Karena tidak semua mobil bisa di Remap Tapi semua mobil bisa di piggyback Kedua kalau kita beli piggyback Artinya kita beli barang Ada barang gitu Suatu hari kita akan pindah ke mobil lain Barang itu akan tetap bersama dengan kita Bisa diambil gitu ya? Kalau kita pake Remap Suatu hari kita ganti mobil Maka Remap nya akan ikut di mobil itu Gitu Satu itu kelemahannya ya Kedua Remap sendiri kan Dia berdasarkan Seperti kalau kita upgrade OS Di handphone lama kita Artinya kalau Jaman dulu ya Jaman Note 2 keluar Jaman-jaman Samsung Note 2 keluar Itu ada OS-OS yang bisa Pake Note 4 Tapi Hardware nya itu Note 2 Gitu ya Jadi ibaratnya begitulah Caranya bagaimana memanipulasi dengan hardware yang memang didesain untuk mobil standar Ibaratnya gitu kan Tapi kita isi dengan map-map yang untuk mobil racing Atau untuk kegunaan performance Atau apapun itulah Mau diisi diulang Ditulis Dibaca diulang Kan begitu dia caranya Sebenernya itu Ada resiko disana Ada resikonya teman Ada 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 Rusak April Tapi memang minor ya Dengan semua kecanggihan Alat sekarang Memang minor Cuman Ada Saya tetap Gimana balik lagi ke customer ya Tapi kalau Saya disuruh milih kembali Saya akan pilih piggyback Untuk harian Untuk harian Untuk harian ya Kalau Untuk remap sendiri ya mas Kadang ada yang bilang Kalau remap di remap sama orang ini Hasilnya kayak gini Kalau Orang-orang satunya jadi kayak gini Itu memang Remap Mappingnya semua diubah Atau cuma copy paste Atau gimana sih Kalau remap sendiri Ya tergantung kemampuan dari si orang Yang menyebut dirinya Cuner ya mas Oh gitu Atau cuma Singapura Malaysia Kalau di Asia Tenggara ini kan Atau Cina sendiri Dia keluarin remap untuk kita Kita tinggal copy Paste di mobil itu Nanti ketika kita minta Tidak Tidak sesuai dengan keinginan kita Kita minta diubah Orang itu dengan banyak alasan Dan Ini dia Tidak omong Menyanggupi untuk Merubah Hal-hal yang kayak gitu Itu juga sering terjadi juga ya mas Ya pasti ya mas Kalau 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 Jadi pasti kalau hasilnya beda Pasti mas Kalau Sama-sama Barangnya sama aja Sama-sama Dastek Anda ngecun di tempat saya Sama anda ngecun di tempat orang lain Pasti hasilnya Pasti beda Pasti beda Pasti beda Kalau untuk Apa namanya Di remap malah tambah Pelan atau Tenaganya gak ada Itu juga ada Kayak gitu ya Ada resiko seperti itu Semua Mau di remap atau di pasal piggyback Jadi malah lebih pelan dari sebelumnya Tapi kalau kita dragster Timenya akan lebih buruk Itu sangat bisa terjadi Karena mappingnya tidak pas Misalnya si mobil ini Bawaan pabriknya Keborosan Maka mappingnya akan ngurangin fuel Dilalah Ya kan Mobil kita bawaannya Tengiritan nih gitu Justru harus tambahin fuel Malah dikurangin gitu ya Malah dikurangin lagi Jadi tambah Tambah culek kan mobilnya Jadi hal-hal seperti itu ada Pasti terjadi Tapi gak banyak Kalau untuk Apa namanya Bedanya sama Stand alone sendiri Itu kalau Aku ganti ecu deh Ecu Racing Sama ecu standard Sama ecu standard Dikasih remap Sama stand alone Apakah itu beda maksudnya Kalau diganti stand alone itu Bisa mencakap lebih banyak atau gimana Atau gimana ya Well Stand alone sendiri Sama piggyback Justru Sangat beda ya mas Kalau stand alone itu Kita bisa berdiri sendiri Manajemennya Artinya Kalau kita punya piggyback ya Atau ringmap Itu ada beberapa hal Ada beberapa fitur Yang kita gak bisa sentuh Misal Misal Paling gampang Fitur close loop Close loop Itu adalah sistem Bagaimana O2 sensor depan dan belakang Bekerja sama Untuk menghasilkan mixture yang sesuai Ketika kita pakai piggyback Atau kita pakai ringmap Tidak semua mobil bisa di alter Atau tidak Semua mobil kita bisa akalin Ya contoh Misalnya BMW yang advance-advance Itu ada beberapa Tipe yang memang dia maunya AFR nya segitu Dia gak mau dirubah Kalau kita rubah Hari ini Tiga bulan kemudian Dia learning Balik lagi ke tanda Jadi Sebenarnya Pilihannya akan lebih banyak Fiturnya akan lebih banyak Ketika kita pemakaian stereo Tapi juga tergantung pemakaian juga Yes Jadi kayak HRV ini juga Orang itu bangun turbo Tapi dia masih pengen tetap untuk pakai piggyback Nah ini Kadang Ada beberapa mobil yang Bisa saya iai Tapi ada kadang beberapa mobil yang gak bisa Kalau dengan HRV ini Mungkin dengan Dia memang sudah canggih Sistem ECU nya Sudah mumpuni Maka penambahan piggyback Saja Untuk Modifikasi Seberat Nambah turbo Bisa kita Akalin Maksudnya kita bisa ikutin lah Ya Kita bisa cukup Tapi kalau kejadiannya dikijang Kijang dengan mesin 5K Dia upgrade EVV Dia pasang turbo juga Itu ECU standar kijang Kalau Kalau saya pakai piggyback Ngejarnya itu jauh banget gitu Makanya saya paksa dia Udah Standalone deh Jadi akhirnya Akhirnya kebalik lagi kebutuhan 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 Lu sebenarnya butuh gak sih? Nah gitu Seberapa kenceng gak sih gitu? Seberapa kenceng Kalau kita bicara horsepower Tentu kita bicara displacement Itu gak bisa Gak bisa Gak bisa Jadi Bukan seberapa mahal Barang kamu Tapi seberapa besar displacement Artinya Wadahnya untuk combustion chamber itu berapa besar Kalau itu besar Tinggal kita ngisinya pakai apa? Kalau ngisinya pakai piggyback Mungkin kemampuan ngisi piggyback cuma 30% Tapi kalau kita pakai standalone Mungkin kita bisa 50% Nah tadinya gelasnya keisinya cuma setengah nih Gitu kan 50% Kita pakai standalone bisa 100% Bedanya hanya disitu Tapi Tidak berarti bahwa misalnya horsepower standarnya 100 Maksimum 100 Dengan pengambahan piggyback bisa 150 Itu gak mungkin Tapi Yang kita keluar di pabrik adalah Misalnya kita lihat Misalnya CES 120 PS Itu Kalau kita Dino Itu paling keluar 80 90 Nah ini yang kita kembalikan ke 120 Tapi bukan terus jadi 130 Kecuali penambahan CC Camp shaft Ganti Nah itu pasti naik Pasti naik Tapi itu kan Engine stock Saya rasa Kembali ke posisi awal Kecuali force induction Turbos Percas Itu beda lagi Itu namanya force induction Kalau dari mas Victor sendiri nih Kalau buat Mobil-mobil ACGC kayak Brio gitu Katakan jazz lah Ya Kalau Aku sendiri mau Aku mau remap nih Enaknya tuh Apa dulu masnya Mending mekanikalnya kita benerin dulu Dalam artian Gak ada yang Gak ada yang Bermasalah atau gimana Apa langsung saja kita Remap Pasti Harusnya Tidak dimas Mekanikal dulu Kita fungsiin secara normal ya mas Paling gak Karena sifatnya piggyback Atau remap adalah suplemen Kayak misalnya Badan kita itu lagi Kita lagi Kena demam berdarah Atau tipes nih Kita lagi diinflus Di rumah sakit Kita minum kerating deng Sepuluh kerat Itu bukan tambah benar Malah tambah rusak Ya kan Jadi Konsep dasar basic Pemikirannya adalah Kembali ke badan kita Sebenernya mobil itu gitu Etul itu di otak Ya kan Mesin itu di jantung kita Jadi Selama badan kita sehat Misalnya kita mau udah Pasang header Don't pipe form pipe Porting police Itu lakukan dulu Sebelum remap Lakukan dulu Lakukan dulu Nanti setelah itu Si tuner akan Menyesuaikan settingan Sesuai dengan Mekanikal yang ada Sebenernya kayak gitu ya Sebelum mobil anda Standar Bener itu Ya udah langsung aja Gitu ya Oh berarti gitu teman-teman Jadi kalau Kalian mau remap Atau mau Ngasang piggyback Kata Mas Sitter Mending dimaksimalin dulu Mekanikalnya dulu Terus Kalau Hal kayak gini Kan ada yang bilang gini dulu Dulu Mas ya Kayak Beli mobil satu sama mobil satunya tuh Beda Apa? Naikan Naikannya tuh beda gitu Itu memang bener Maksudnya kan gini Sama-sama baru deh kata Ini kok Satunya nggak kenceng Satunya nggak kenceng Itu Iya sih Mas Memang 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 Kalau kita bicara mobil Dengan mass production ya Dengan mobil yang produksinya Masal sekali Aya Cez, Brio, Avanza, Innova Itu memang Antara satu dengan mobil yang lain Itu Nggak ada yang mirip Ya Karena memang mereka Mirip maksud saya Tapi tidak ada yang sama persis Jadi Mereka kejar produksi Ya Dengan mereka kejar produksi Maka Mereka akan neglect Beberapa hal yang Crucial Misalnya Wah kompresinya mobil ini Harusnya 10 Tapi ketika mereka rakit 9,9 Sudahlah gitu Itu sering kerja juga gitu? Oh iya pasti Pasti ya? Pasti Karena ada toleransi dalam Sebuah pabrik produksi Jadi kalau toleransinya Masih masuk disitu Kenapa tidak? Jadi hanya beberapa mobil Yang keluar dari pabrik Itu tes dino dulu Sebelum diserahkan ke customer Itu hanya Beberapa tipe Misalnya masyarat Screening Di screening Itu di screening dulu Sebelum serah kunci Mereka dino test dulu Mereka punya dino testnya Tapi kalau kita Nyuan sewo Kita pergi ke pabrik Perakitan mobil kita Ya Gak punya mas Mereka Oh berarti yang Selebaran-selebaran itu Cuma screening aja Screening awal Ini segini gitu ya Itu dari sononya Ya Tapi actualnya Karena saya Sering dino Actualnya itu tidak Jauh-jauh Dari dari situ tuh jauh Misalnya Innova 2KD yang lama Mereka claim 102 PS Tapi saya dino itu Paling tinggi 70 70? Paling tinggi Jadi 30 Kuda Hilang kemana Gak tau Padahal 1 Kuda itu Kerasa Satu Kuda Kita yang tau bisa Narik Jelman Isi berapa orang Padahal itu Kuda Indonesia Yang jadi ukuran Kuda Oscar adalah Kuda Mustang Amerika Yang Kuda Hitam Jadi itu mereka sudah Harusnya 10 kali lebih kuat Dari Kuda kita Cuma 10 Jelman gitu Nah Satu Kuda mereka 10 kita Hilangnya banyak mas Jadi memang banyak Error Tapi kalau misalnya Mobil mobil Supercar ya Misalnya M3 M4 Itu Saya tes gak jauh Kayak GTR Itu mereka claim 500 HP Saya tes 500 keluar Jadi bener-bener Gak bohong gitu ya Misalnya kayak gitu-gitu Gak bohong Tapi kalau Mobil masal Apalagi Harap dipanggungi Kalau Tidak sesuai spek Itu harap dipanggungi Soalnya ada toleransinya gitu ya Iya Makanya orang semua Butuh piggyback remap Itu untuk Kembaliin ke spek itu sih Sebenernya mas Untuk kembali ke itu sih Gitu loh Kembali ke Kalau standarnya Di bloskotnya sekian Malingga Standarnya 80 Yang kita mau jadi ke 80 Gitu loh Tapi untuk ke 100 juga gak bisa ya Gak bisa kalau mesin standar Kalau mesin standar gak bisa Tapi kalau mesin kamu Kutak-katik Masih bisa Jadi Kalau belakangan ini juga rame Ini ya mas ya Yang Yang Suara knalfot yang Tretak-tretak Tretak-tretak Itu Emang kenceng Atau memang cuma Tretak-tetak aja Atau gimana Menurut mas Syukur diri sih Oh itu ceritanya panjang banget mas Cuman kalau Daripada panjangan saya jawab Pertanyaan anda aja ya Itu sebenarnya untuk fashion sih Oh fashion Jadi itu fashion Bukan terus gara-gara keceng Tapi kalau yang sebenarnya Nanti anda bisa googling juga Itu dulunya tuh Harusnya anti-lag Di turbo Jadi kalau turbo itu kan Ada lag Artinya sebelum Dia mencapai bus Dia ada perjalanan Mencapai ke bus Nah itu Dihilangkan dengan cara anti-lag Nah kebetulan kalau anti-lag Pasti bunyinya berdak-berdak-berdak Terus sekarang Adalah Waktu lepas gas Itu berdak-berdak Dar-dar-dar Nah itu Tapi harusnya Kalau yang benar Saat kita injek gas Bukan waktu kita lepas Kalau sekarang ini modelnya Pop and bang Weng lepas Dar-dar-dar Popcorn Berarti itu belum Menjamin mobil itu kenceng juga Enggak Enggak Gak ada hubungannya Justru itu Ada resiko Exos valve nya Bakal Bakal bengkok Ada resiko Ada resiko Ada resiko gitu ya Terus Kalau kemarin kan Si Drew ini kan Sempet ikut-ikutan Kayak gitu Drak-drak gitu Baru kelas 11 Kalau menurut Mas Victor sendiri Yang Mau update Biar temennya naik Itu enaknya Dapain dulu Apa di porting dulu Apa di map dulu Atau gimana dulu Ya kalau porting Harus ya Porting malah harus Porting itu kalau buat saya Untuk dunia balap itu Is emas Lalu ada sekarang Triangle valve Itu juga Is emas juga Kalau kita udah turunin Slinder head Kenapa enggak Arah ke situ Terus Yang paling utama sebenarnya Adalah compression Nah kalau kita udah naikin Kompresi Porting police Triangle valve Saya yakin sih Timing nya bakal Drop banyak Malingga 0,5 Sampai 0,7 Detik Untuk timing Hanya untuk di situ aja Belum naik CC Jadi kalau Lebih ganas lagi Kita bicara CC Untuk kan Short block Sama Faltrain Berarti masih di Area situ dulu ya Mas Di area mechanical dulu ya Iya Stack 1 Kita bicara itu aja Nanti kalau Bicara lagi Baru kita masuk ke Channel Apa itu Itu lebih-lebih Itu malah Sekundirnya ya Itu dulu Tapi dengan mesin Kamu update Kamu tentu Harus melakukan Tuning yang sesuai Dengan mesin sekarang Jadi tetap Kamu harus Re-tune ulang Bisa kamu Kau re-tune Dengan mesin kamu Kota ganti Re-tuning gak diganti Gak keluar Ini juga ngefek banget Ganti Sangat Karena Heavy itu Berdasarkan komputer Kalau komputer ngomong satu Ya satu Angkap Algometri itu Tidak mungkin Salah Intinya itu Satu ya satu Gak bisa satu Kira-kira Nanti dia bisa Nyesuai satu Satu Oh Balik lagi nih Ke Re-map Terus Piggyback Kita bicara di Piggyback sama Re-map Standout kan sangat mahal Ya Kalau di biayanya sendiri Kisah berapa sih Mas Kalau Re-map di tempat saya Empat setengah Empat setengah juta Untuk mobil-mobil normal Ya Intinya sampai ke mobil-mobil Kayak Ya pokoknya yang keluar di pasaran normal Kita tidak bicara bonus mod Pas setengah Kalau piggyback Bermacam-macam Ya Mulai dari dashback Itu Di angka-angka 7 juta setengah Sampai Nanti Ada yang angkanya 15 jutaan Untuk piggyback aja Itu Tergantung merek Kelengkapan Modul Berapa banyak modul yang dipakai Bebas Dilihat Gak ada Sky is the limit lah Intinya kalau untuk modification Asal duitnya gak ada seri Kenapa dia Sky is the limit Artinya mobil lu gak bisa terbang Oh ya tadi belum ngobrol tentang Victor Gerricks sendiri ya Jadi Victor Gerricks tuh Ngelayanin apa aja sih Mas Sebenernya kita dulu ada Divisi mobil standar Perawatan Ada juga divisi mobil import juga Untuk perawatan Maintenance Tapi berhubung kita lebih banyak ke performance Maka kita akan fokus di performance ya Kita lebih banyak kerja Sekarang bikin Build Dan Maintenance Mobil-mobil balap Racing division juga Kita ada ngelatih pembalap juga Ada ngurusin tim balap juga Terus Ya dari orang-orang yang punya mobil balap ini Pasti punya mobil pribadi Ya ini gak bisa kita jari Kalau mereka mau service Ya kan Itu kita ngelayani semua Cuman semua sekarang Dari Yang sebenernya Yang kita hindari Memang sekarang Gak ngelayani Tapi Kalau memang Ada juga Dan itu memang perkenalan Kita gak bisa nolak Cuman dulu Kita berangkat juga Diesel Diesel 2005 Pertama itu 2005 Kita pertama kali Yang main diesel Di piggybackin Innova di Indonesia Ini Jauh sebelum Bengkel-bengkel lain Termasuk Rev dan Sigma Yang sekarang Edan-edanan main diesel Ya gitu ya Dulu saya Sendirian Gak ada yang bantuin Mas Kita ngereset pelan-pelan Tapi Sekarang diesel Masih kita main Bensin Untuk harian Untuk Option Ini option Untuk mobil contestnya Dia Ini kan king of kingnya juga Itu juga Modification dari Semuanya ya mas Dari engine Suspensi Exhaust Kita semua Kita kecuali body kit Body kit kita gak pegang Kita menurut ini Di performance Berikut semuanya ya Suspension Kita juga ada main Bricks juga kita ada main Ya kan Jadi kalau mobil kenceng Harus bisa kerem gitu ya Berarti sudah termasuk One stop service Kalau disini ya Iya Bisa dibilang demikian Cuman Oli-Oli yang standby di saya Itu Oli-Oli racing semua Jadi Ya pasti Orang-orang biasa Gak Gak maulah pake Oli itu Ngapain juga Ngapain juga Dan harganya kemahalan banget Gitu Kalau alamatnya nih mas Ya Saya di Telokobiru 4 1-6 Kalau di Google itu Soekarnata nomor 7 Karena dia Sebenarnya dari depan ini Jadi buat kalian yang mau Mampir-mampir ke Mas Victor Kalian Langsung lihat Alamatnya ada di bawah Nanti langsung Googling aja Boleh Atau kalau nggak Kalian bisa Follow instagramnya mas ya Follow instagram boleh Di mas Victor Garage Victor Garage Yang ada di bawah ini Ngobroin lagi nih mas Kalau Aku nih kayak Aku mau remap mah Terus Itu malah Resiko Jebul Bisa nggak sih Bisa kalau remapnya salah Bisa tuh Bisa tuh Bisa tuh Jadi kalau remapnya salah Salah masukin input Maka akan Misalnya paling gampang Knocking Knocking Piston bisa Hancur tuh Ring piston juga bisa Rontok Kalau kita lead Piston bisa melel Kalau kita reach Compression bisa over Jadi Ya semua masalah mas Kalau salah ya pasti Masalah Berarti nggak bisa Sebarangan ya Remap-remap Kalau gini kan ada yang Remap sini 5 menit jadi 5 menit jadi Nanti banyak musuh saya mas Jadi itu tadi temen-temen Apa namanya Resiko-resiko Kalau kalian remap Di sembarang tempat ya Terus kalau Dustex juga itu Juga sama kayak remap gitu Sama mas Semua basic dari engine management Itu kita sebut dengan engine management Semua basic dari engine management Adalah Teori dasarnya Kita harus pegang bukunya Artinya Air fuel ratio AFR Pasti penting Lalu timing ignition Per compression ratio Power to weight ratio Itu kita harus pegang bukunya dulu Kalau Nah itu tadi Yang kita bahas offline Banyak tuner-tuner keluar 90% nya itu Mereka nggak punya basic itu Gitu Jadi Kita nggak bisa lah Ngomong Ya Yang sana dan yang sini Ini pasti sama pasti beda Gitu ya Jadi Semua engine management Basicnya adalah Semua Buku yang Paduan yang satu Paduannya tetap satu Tetap satu Semua Jadi Ini pertanyaan terakhir nih Buat Temen-temen Jadi ya Yang kemarin Rewel mau tanya-tanya Tentang Apa Remap dan Dustex Ini mau tanya terakhir nih mas Jadi Jadi Kalau menurut mas Victor kan Ini ya yang terakhir ya Mending dirimap Apa Di Dustex kan sesuai kebutuhan ya Ya Kalau Daily Mending di Di Remap aja ya Apa Masih di Dustex Tetap di piggyback ya mas Karena kita bisa Perbedaan paling mencolok Antara tuning Remap Dengan tuning piggyback Kita gak usah sebut Ngerak plastic ya Karena Nanti Mengarah ke sana Padahal saya jual semua Remap Dengan piggyback Remap itu Kita gak bisa tuning Sambil mobil atau mesin itu nyala Kita harus mati Oh Berarti gak real time gitu ya Yes Tidak online Tapi keuntungan lebihnya piggyback Kita bisa tuning Sambil mesin nyala Kita bisa feel nih Kalau tadi kamu datangnya lebih pagi Atau mau diambil seksion lain Nanti kapan Kita shoot Cara Maksudnya Kita lihat bukti Bahwa kalau kita sambil nyala Jeng Gitu Kita tuning Kita ubah angkanya gitu Kita puter pake Pod gitu Ke kiri Nanti dia akan RPM Nanti ke kanan Itu real time Jadi Kita bisa tune Exactly Seperti bagaimana mesin itu butuh Jadi kita tepat Oh disini Di RPM sekian Posisi pedal sekian Airflow sekian Dia butuh feel sekian Timing sekian Itu bisa kita shoot Terus semua Variable nya lengkap Tapi kalau Tapi kalau rimman Kelemahannya adalah offline Kita harus mengingat-ingat Saat kita pull dyno Atau kita waktu tarik di dyno Kalau orang gak punya dyno Lebih gila lagi nih Lihat terus pie Feel Feel Kalau lagi ribut sama istrinya Hancur tuningannya Kalau kita di dyno Kita bisa keluar data Nah data yang keluar Kita harus ingat-ingat nih Di RPM sekian Apalagi kalau dyno saya ada sih ya Datanya RPM sekian Full throttle AFR ada semua Timing berapa Temperatur ada keluar semua Tapi ada beberapa dyno Banyak dyno di indonesia ini Yang gak punya teknologi seperti itu Cuma keluar power Power dan RPM RPM sekian Power sekian Nah terus Ingat-ingatnya Ini tadi campuran bensin Di RPM segini itu Powernya misalnya 50 Di RPM 3000 Itu bensinnya Berapa kali berapa ya Timing berapa Ini hanya Oh Tadi ingatnya Kalau salah Ya kan Loh kok turun HP nya Ulangin lagi Ulang lagi dong Wah itu mau berapa kali narik Mesin capek Peti Itu juga Resiko setiap kali kita Read dan download Read dan write Itu ada resiko ngebring Berarti resiko anda akan semakin banyak Nah Bedanya adalah Tuner-tuner yang mengaku Remap 5 menit jadi itu Mereka copy paste Map Kalau kita Tanya Yuk naikin dyno Kita lihat di atas dyno Ya silahkan Paling di jawabnya gitu Kalau logo hasilnya Bedanya gak banyak Atau malah cuma Malah turun Dari standarnya Mereka paling Ah itu mobil anda begini Itu pasti banyak Jawaban ya Tapi kalau Kalau seorang remapper Atau flasher Itu punya dyno Dan dia Buktiin di atas dyno Bahwa setelah di tuning Hasilnya naik Itu Itu valid lah Tapi kalau Kita bicara diesel Bensin yang udah canggih Drive by wire Apalagi gitu ya Yang udah pedal Control tanpa gas Itu kan Mereka Tuning di throttle control Pasti Dulu pernah Ada kan pedal booster Itu Ya Itu udah Itu aja Padahal gak naik HP Itu orang udah Wah Sugestinya keluar Karena apa Itu kalau kita Dulu main motor Itu gak spontan Oh iya Ya Nah Jadi kaki injek dikit Di depan Udah buka banyak Mereka mainnya dari situ Jadi bukan House power yang keluar Tapi adalah feel nya Suggesti dari seorang pemilik mobilnya Tadinya dibuka di dalam gitu Di injek 10 Keluar 10 Sekarang di injek 10 Buka 70 Ya pasti Begitu mobilnya Wah kencang sekarang Gitu ya Tapi Belum tentu HP nya naik Jadi Mereka itu pasti kerasa Karena Dia bermain di throttle control Nah Atau kalau diesel Dia bermain di rail pressure Kalau rail pressure nya Dinaikin 10% Itu HP udah naik banyak Nah Kadang Kadang orang awam Entry level Gak memahami demikian Jadi Sulit mas Untuk kita Sekarang ini sebagai Seorang junior gitu Sulit untuk Nyasih edukasi Ke Masyarakat tentang Bagaimana sih sebenernya Yang bener gitu loh Tapi kalau Mau ngelakuin yang bener Kok mahal Mas kan gitu Nah ini New entry Wah disini 4 juta setengah Disana 2 juta setengah Podol Gak bilang 2 juta setengah lah gitu ya Apalagi sekarang banyak man iklan di instagram Oh itu Yang naikin horsepower Pake yang di Yang cuma beli alat gitu Nah itu harga 300 ribu Aku sudah bingung dong Emang desain Kalau mau ya Mending Ngobrol aja Offline Terus Untuk remap sendiri tuh Ini yang paling terakhir ya temen temen ya Paling terakhir Remap sendiri Atau piggyback sendiri tuh Bisa gak sih buat ngiritin mobil Maksudnya Aku pengen harian aja nih Biar gak boros aja Sebenernya gini Sebenernya gini Jadi Remap dan piggyback Itu kita untuk nyari Tepatnya Si mesin ini di RPM sekian Butuh berapa bensin Itu kita cari tepatnya Ada beberapa mobil Bawaan pabrik Yang memang settingannya tuh Memang keborosan Ada Banyak Banyak seperti itu Jadi kita ngiritin Jadi hasilnya Loh sekarang jadi lebih irit loh Mobil ku banter irit Nah tapi jangan nanti dateng ke saya Aku mah irit banter Nah nomba ocele Iya tau Irit banter Tapi raso benggo Iya tau Iya tau Nomba ocele Itu Bukan Tapi efek dari remap Dan piggyback Tuning Atau engine management Itu pasti sebenernya Menghasilkan Satu efek yang Jauh lebih efisien Efisien ya berarti ya Lebih efisien Nah nanti jadi lebih irit Satu banding berapa Itu gimana kaki Gitu Jadi Ada yang namanya Eco driving Itu dulu saya sempet Kejar di Semarang Itu Cara bagaimana Nginjek pedal gas Intinya gampang Saya bocorin Seberapa dalam kamu injek Semakin dalam Semakin boros Semakin lama kamu injek pedal gas Semakin boros Logikanya masuk ya Masuk-masuk Nah tapi caranya ngetir Gimana nginjek Nggak dalam Dan nggak lama How Nah itulah tekniknya Wow Mungkin itu dulu teman-teman ya Ini karena udah mau jam 5 Dan ini makasih banget buat Mas Victor Mungkin kalau ada waktu lagi Kita main-main lagi kesini ya Mas ya No worries Atau mau main di tempat ini Saya juga Oh temannya beda Beda disini Oh gitu Ya udah itu dulu teman-teman Dari Mas Victor Dan terimakasih buat Victor Gary Sudah dibulein main-main kesini Dan tanya-tanya sekaligus belajar Bagi kalian yang masih bingung tentang dunia Yang tadi Mas Victor bilang Kalian bisa langsung tanya-tanya aja Di Instagramnya Mas Victor Atau kalian bisa datang kesini aja Langsung buktiin Namanya Mas Victor itu Kan Kalau menurut aku sampai bingung nih kepala Begitu dulu teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya